Intro Suatu hari, ada sepasang suami istri yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak duduk bersama di rumah mereka. Di tengah-tengah itu terdapat sebuah boneka kayu yang mereka buat dan bentuk dengan penuh kehangatan dan harapan. Mereka percaya bahwa setiap pahatan dan sentuhannya diselimuti oleh cinta yang mengalir dalam setiap serat kayunya. Dengan tali-tali halus yang terhubung pada hati Sarah dan Marcel, Pioni menjadi lebih dari sekedar boneka kayu. Ia menjadi hidup seperti manusia, wujud dari impian dan keinginan mereka untuk menjadi orang tua. Setiap hari, rutinitas mulai mereka lakukan. Seluruh kegiatan dan pergerakan Pioni dikendalikan oleh Sarah dan Marcel. Sehingga Pioni merasa tidak bebas dan terbatas dalam bergerak. Keesokan harinya, Pioni berangkat ke sekolah. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, Pioni ingin mengikuti kelas mengambat. Ketika Pioni ingin memasuki kelas tersebut, Marcel mengambil kendali dengan menarik tali untuk memindahkan Pioni ke kelas yang Marcel inginkan. Pioni merasa jenuh dengan kegiatan tersebut. Pioni memastikan kembali apakah ada Marcel yang memperhatikannya ketika ia ingin kabur dari les tambahan tersebut. Pioni pun mencoba kabur. Namun, Marcel tiba-tiba menarik Pioni kembali. Keinginan itu hilang. Pioni merasa kebingungan dan kecewa. Pioni mulai merencanakan langkah-langkah untuk membebaskan dirinya. Dia mencari cara. Bagaimana melawan kontrol yang diberikan oleh Sarah dan Marcel. Pioni mencoba melepas tali untuk melawan kontrol yang diberikan oleh Sarah dan Marcel. Sarah dan Marcel merasa ada yang janggal dengan Pioni. Mereka berdua mencoba menghampiri Pioni dengan mengikuti tali yang terhubung mengarah ke Pioni. Pioni kaget. Terdapat Sarah dan Marcel yang menghampirinya. Lalu dia bergegas lebih kuat melepas talinya. Sarah dan Marcel panik dengan apa yang dilakukan Pioni. Hingga pada akhirnya, Pioni berhasil melepas tali tersebut. Pioni kini kembali menjadi boneka seutuhnya. Boneka yang tidak bisa dikenalikan oleh Sarah dan Marcel lagi. Pioni kini kembali menjadi boneka seutuhnya. Pioni kini kembali menjadi boneka seutuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!